Halo semua, my name is Ma kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading kali ini tuh temanya tentang apa yang sebenernya diinginkan dari kalian jadi, ini bisa yang sudah punya pasangan mau tau lebih lanjut dia tuh maunya apa dari kamu atau kalau masih gebetan kamu mau deket sama siapa-siapa bisa pilih di antara tiga ini maunya dia tuh apa sama kamu, oke? seperti biasa, ada tiga pilihan ada warna pink, ada hijau sama ada orange gunakan intuisi saat memilih, jangan hanya apa yang kalian suka yang mata kalian suka mata kalian suka apa yang kalian suka apa yang kalian inginkan hanya visualnya aja gunakan bener-bener perasaan dan keluarkan pertanyaannya di omongnya bisa dalam hati bisa pertanyaannya it's okay pilihnya bisa antara tiga ini salah satu atau misalnya kalian deket sama beberapa orang well, you can choose beberapa oke, perlu diingat kalau ini adalah fun reading purpose-nya untuk fun untuk entertainment dan kalau fun reading ini kan aku tarik energinya kolektif jadi ini bisa resonate sama kamu, bisa tidak dan energinya bisa vice versa oke, aku akan mulai dari nomor satu yang pink kalau kalian butuh waktu kalian bisa go back and pause the video untuk memilih oke, aku akan mulai dari pink stone nanti aku akan tarik energi orangnya seperti apa lalu apa yang diinginkan dan outcome-nya oke sprit guide angelic von power wat light god and goddesses please this reading i'm missing my ego sorry i'm speaking the truth give you permission to see through people who pick pink stone tell you about the person who think about energy right now adenai of cups ada the european ada the four of pentacles ada the shadow side oke, kalian bisa dealing sama taurus sama scorpio no this is a capricorn taurus capricorn another earth sign of spherical give me one more card please thank you oke confirmation another water sign water sign itu pisces scorpio cancer kalau aku ngomongin soal zodiac seperti biasa check sun rising dan finish dari zodiac tersebut dan sifat dari zodiac tersebut oke energinya saat ini lagi dalam keadaan sangat protective apalagi soal finansialnya dia soal ya ada beberapa dari mereka yang a little bit struggling agak struggling secara finansial ada juga yang memang protective tentang material things yang memang dia punya sesuatu hal memori di masa lalu yang gak mau dilepas contohnya kalau misalnya kalau soal material things bisa aja kayak seseorang dia yang pernah dia dia berhubungan sama dia di masa lalu memberikan dia hadiah like bisa jam tangan atau misal boneka nah itu masih dia keep gak mau dilepasin jadi saat ini seperti itu oke aku ngeliatnya juga kalau nine of cups rims punya kepuasan apa ya bukan dalam momen dimana dia needing seseorang membutuhkan seseorang untuk memberikan dia kebahagiaan karena dia sudah punya banyak cups artinya dia punya banyak orang-orang sekitar yang memberikan dia support memberikan dia intinya dia gak kesepian gitu atau the high priestess dia itu seseorang yang dari dasarnya memang punya penggirian yang kuat karena juga dia punya kematangan spiritual yang bagus dia bukan orang yang kayak mengambang kemana-mana kalau the high priestess ini tuh lebih seperti the 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 berarti memang dasar pemikirannya dia itu disyaping sama lingkungan dia yang bagus gitu dibentok sama lingkungan yang bagus bisa contohnya dia datang dari keluarga yang memang punya kedudukan sosial yang bagus punya pemahaman secara spiritual yang bagus jadi dia mendidik anak yang bagus gitu dia datang dari keluarga seperti itu jadi walaupun dia dalam keadaan let's say kayak digalau-galau gitu tapi dia gak bakalan galau yang banget-bangetan karena ya itu tadi dia secara spiritual bagus but orang ini lucu kalau di lingkungannya dia itu itu spiritualnya bagus pendiriannya kuat tapi sebenarnya ada sisi lain yang itu tuh kayak rahasia dia jadi ada beberapa dari mereka yang memang tidak percaya sama banyak skeptiknya intinya jauh kemana-mana ini ngomongnya jadi sifatnya kayak gitu ada shadow side-nya jadi ada sifat the devil yang bisa ada sifat teropengnya jadi memang sifatnya tuh ada dua nah sifat the devil ini yang cuman dia jadi yang bisa kendaliin sifat apa namanya sifat yang agak toxic ini kan cuman dia cuman sebenarnya itu depending sama siapa dia dealing sih gini ada beberapa orang yang dekat sama dia secara percintaan yang sebenarnya membangkitkan sifat baiknya dia gitu jadi saat orang itu datang di hidupnya dia membangkitkan sifat baiknya dia jadi benefit untuk orang itu ya baik gitu cuman ada beberapa orang yang dealing sama dia membangkitkan sifat buruknya itu benefit untuk si orang yang dia dealing itu ya itu berarti negatif jadi ada sifatnya itu kepecah dua jadi ada yang ada kalau dia sama seseorang ada yang dia jadi baik banget cinta banget ada dia sama orang berhubungan secara raw sensei percintaan itu ada yang jadi toksik dan itu mungkin sakit hati juga gitu buat dia sama buat orang itu itu bisa diaplikasikan ke kamu kalau kamu mendapatkan benefit yang baik dari orang ini kamu fine-fine aja happy-happy aja berarti memang kamu membangkitkan sisi baik di dalam dirinya dia tapi kalau kamu ngerasa ini kayak ngebatin banget sama orang ini kayak kamu bingung banget berarti kamu bangkitkan sisi negatifnya jadi bukan salah siapa-siapa karena memang kayak trigger gitu loh itu sebenarnya bukan dari salah kamu atau salah dia karena memang energi itu apa ya kayak ada pancingannya masing-masing ada trigger-nya masing-masing kadang harus dari kitanya sendiri yang bisa oke ini kalau misalnya negatif buat aku mendingan aku bikin boundaries kayak gitu oke itu dianya sekarang aku bakalan tarik tentang energinya dia maunya apa dari buah kalian forgiveness apa yang orang ini mau dari kamu dia mau action, akhirnya dia mau bergerak bisa vice versa, bisa mau dia yang bergerak atau kamu yang bergerak tapi yang dia pengen banget inginkan adalah forgiveness pintu maaf love, dia mau love, mau cinta apa yang ini mau 2 swords the ermid satu aja ace of cup well it's confirmation konfirmasi kalau orang ini mau cinta diri kamu orang ini mau cinta tapi ini antara di dua sisi sih di antara dia mau taking action atau dia mau bergerak maju duluan atau dia nunggu dan berharap kamu yang maju duluan apa yang dia mau ya dia gak mau duduk aja karena 2 swords kan kayak bingung dalam kebingungan mau taking action tuh mau apa kebingungan di logikanya dia itu jalan ini kalau ditempu kayak gini kalau jalan itu yang ditempu kayak gitu jadi ada crossing antara logika dan hati gitu dan kalau ada dermid sebenarnya dia mau apa ya mau damai ada a lot of moon disini berarti ada dia punya secret nih yang aku bilang dia punya rahasia dia mau membuka rasa itu gitu atau kebalikannya dia tau kamu punya rahasia dia mau kamu open up oke aku lihatnya juga kalau ada dermid apa yang dia mau sebenarnya dia mau dia gak mau sendiri tapi dia gak mau privasinya dia itu diganggu jadi kan agak bingung ya karena kalau misalnya orang punya pasangan otomatis ya memang masih ada privasi masing-masing tapi kan ada ada bagian dari hidup yang memang harus bisa di sharing ke orang lain jadi kan berdua nih harus bisa sharing masing-masing apa yang dia pikirin apa yang kamu pikirin itu kan di sharing dan dibuka tapi dia sama gak mau itu tapi dia gak mau sendiri jadi komplikatednya disitu jadi apa yang dia mau jadi apa yang dia mau adalah ya itu tadi dia memang gak mau single dia gak mau sendiri tapi dia juga gak mau kehidupan privacy-nya dia itu di sharing ke orang lain gitu hibet ya pak terus udah gitu dia mau forgiveness berarti ada sesuatu hal yang dia lakukan kemarin dia mau kamu membuka pintu maaf untuk dia gitu ini ya kayak dia mau start from the beginning kalau misalnya ada love sama forgiveness dan ace of cups kan ace yang namanya ace pasti tenang di beginning gitu jadi apa yang dia mau adalah dia mau cinta dia mau permintaan maaf maksudnya dia mau dibukakan pintu maaf dan dia mau taking action tapi dia gak mau single tapi dia gak mau sharing jadi gitu orangnya oke aku bakal tarik out coffee gimana dan ada sun ada happiness ada ada of 1 dan ada 9 of cups ada ada Seven of Swords sama ada The Queen of Pentacles, pada Wolf of the Deck ada King of Cups, oke ya nanti outcome-nya sih kamu bakalan ngerasa, apa ya, nggak terlalu banyak harapan sih sama orang ini terus karena energi The Sun happiness, lebih seperti kamu udah udah kebanyakan pause kan, udah kebanyakan nunggu atau kebanyakan waiting, kebanyakan nggak sih kode, akhirnya kamu kayak udahlah, duduk aja gitu, biar dia yang taking action karena kalau ada 12 months, berarti ke depannya ada energi pause, tapi ngeliat looking toward horizon, ngeliat ke arah yang lebih luas, berarti ini dari sisi kamu, kamu bukan hanya ngeliat ke dia aja, bukan hanya berharap ke dia aja, tapi kamu memperluas secara pandang kamu untuk lebih kayak oke, bukan cuma dia aja yang bisa aku fokusin loh, aku bisa fokusin ke hal lain gitu, dari dianya berarti kayak ada Nine of Cups, ada keberanian untuk maju, cuman apa ya, kadang caranya dia untuk maju, itu tidak sesuai sama ekspektasi kamu, caranya untuk dia datang ke dalam hidup kamu tidak sesuai sama ekspektasi, kadang juga ada yang oke, jadi childish juga sih caranya ke depannya, cara untuk majunya gitu, terus sebenarnya outcome-nya kamu dalam, kalau kamu sama feminine, kamu dalam posisi dimana kamu kebelang, duduk aja, kayak santai, oke ini orang, yaudah kita lihatin aja nanti, kayak gitu, kamu udah dalam posisi seperti itu, kayak capek juga, tapi kalau kamu kebelang, duduk aja, kayak santai, oke ini orang, yaudah kita lihatin aja nanti, kayak gitu, adalah masculine, berarti dianya tuh bakalan, apa ya, offering something, tapi gak jelas, jadi kamu masih dalam, masih dalam kebingungan juga, tapi kamu nya kayak udah, bisa mengontrol emosi kamu, mengontrol ekspektasi, mengontrol feeling kamu jadinya, gitu, karena dia datang ke kamu agak lebih, yang kau bilang childish, gitu, jadi, oh, the outcome agak, agak, ini ya, ada queen of pentacles, oke, ini bisa, kamu yang seorang, dengan energi earth sign, atau, 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 kamu dilengkapi seseorang dengan energi seperti itu, oh, ten of pentacles, five of cups, i just need one more, wuh, i just need one more, satu aja, please, oke, emm, dia tetap gak bakal terbuka, memperlihatkan aslinya dia gimana, dan kamu yang aku bilang bakal lebih stabil juga, dan fokusnya ke hal lain selain dia, yaitu, your career, your pentacle, your financial situation, dan aku melihatnya disini, kalau kamu energi yang feminine, berarti kamu dalam posisi dimana, kamu memang memperbaiki diri sendiri untuk mendapatkan yang lebih, gitu, karena disini ada ten of pentacles, sebenarnya harapannya kamu mempunyai keamanan, bukan hanya secara emosional kamu, berarti, kamu mempunyai keinginan untuk memiliki pasangan yang mempunyai keamanan secara finansial, kayak gitu, bisa memberikan kamu keamanan. keamanan secara finansial, jadi, orang ini, sebenarnya punya potensi untuk bisa memberikan itu, tapi, karena masih ada five of cups, berarti masih looking back ke masa lalu, jadi, ini, hubungannya bakalan kayak, saat udah maju, masih mengingat-ingat masa lalu, gitu, jadi, outcome-nya, masih, apa ya, belum bisa terbuka satu sama lain, sih, aku lihat, ya, oke, aku rasa cukup sama disini pesan aku, semoga tidak membantu, kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe, oke, kalau kalian mau request, tentang kayak gimana temanya, kalian bisa komen di bawah, see you in the next reading, bye! Halo semuanya, untuk yang pilih greenstone, jadi, nanti aku akan tarik tentang energi dia seperti apa, saat ini, lalu, tentang apa yang dia inginkan, dan outcome-nya gimana, oke, I, spilgaran dan giliran power, atlategi, dan giliran disitu, please, bless this treating, I'm not saying how to seeking seek dan script, Richard King, information, bisi info, so people who pay greenstone, tell me about the person that they think about energi, right now, give me five card, in, Ada The Star Kalian bisa di link sama Pisces Atau seseorang yang famous, seseorang yang terkenal Seseorang yang dilihat banyak orang Diperhatikan banyak orang The Double Seseorang dengan Intrategitis yang kuat, tapi juga punya Sensuality yang Kenceng Dia punya Sex appeal yang Tinggi Gitu Oh ada The Temperance Orangnya sebenarnya bisa membagikan diri sendiri Karena dia ini udah seimbang saat ini Posisinya Walaupun kamu dealin Sama orang yang strong Capricorn Dia kayak nunggu Apa yang akan datang Berikutnya dalam video Karena dia udah banyak achievement Tentang banyak hal Oke Kalau ada The Temperance Let's see Seseorang yang bisa healing orang lain Kalau The Temperance kan memberikan Energy Cups Berarti memberikan Perhatian Memberikan kasih sayang ke orang lain Dan itu bisa healing ke orang lain Ini bisa dia meraih Banyak audience Untuk Dia healing Karena ada Energy in the Star Jadi dia tuh Dilihat banyak orang Gagum banyak orang Karena dia bisa Ngeling orang lain juga Memberikan healing Ke banyak orang Oke This person Is also Yang aku bilang Seseorang Yang lagi menunggu Sesuatu Untuk datang ke dalam hidupnya Dia kayak Fun fun swords Disini kayak Dia udah punya banyak swords Yang artinya Secara logika Dia udah matang Secara pemikiran Dia udah matang Dianya juga udah Kayak Oke I have all of this Aku punya nih Segala macem nih Terus apalagi Gitu Kayak masih Nunggu Untuk Intinya Dia udah banyak melakukan Perjalanannya Manjang nih Dia udah Punya banyak Achievement Udah punya banyak Dari segi Penansial Bagus Dari segi Karena ada Queen of Pentacles Pentaclesnya gede Dari segi Kemangatangan Pemikiran Juga bagus Emosionalnya Bagus Dan Energy The Devil Dia juga Devil sama Temperance Which is Ada The Devil sama Ada The Angels Suitsnya seimbang Jadi Dia seimbang Dia udah diposin Seperti itu Kayak udah Itu kan Sesuatu hal yang Diraihnya itu Dalam perjalanan panjang Setelah udah dicari Ya ini agak boring Kayak Aduh Apaan lagi nih ya Kayak gitu Jadi Sebenernya Energinya saat ini Bahagi Bagi orang lain Yang ngeliat sih Wah ini orang Hidupnya enak banget ya Kayak gitu Bahagia udah Terus Apa aja udah diraih Dan Secara spiritual Juga udah bagus Dan bisa Memberikan kebahagiaan Untuk orang lain juga Tapi apalagi nih ya Kayak gitu Karena aku liat Emang kalau ada Yang di The Star Banyak orang sih Yang udah Apa Karena disini Streamsnya Banyak kan Ngalir Jadi Cupsnya dia Emang penuh dengan air Akhirnya Ngalirnya tuh Ke Danau yang bisa diraih Banyak orang Gitu Dan Ya itu Sekalang dia lagi Nunggu apa Kayak banyak Energi Waiting ya Em Kalian bisa dealin Sama Ya Pisces Sagittarius Sama Capricorn And Again Mother Earth sign Taurus Virgo Capricorn Gitu Dan dia Selalu Liatnya kebawah Which is Ini dia orangnya Em Apa ya Kan Em Ini Liat kebawah Liat kebawah Liat kebawah Berarti dia banyak Nurturing Banyak orang Gitu Memberikan kasih sayang Ke banyak orang Ke banyak hal Yang di Less fortunate Yang Membutuhkan Gitu Oke Itu energi ya Sekarang Aku tarik Apa yang dia mau Dari kamu Liat kebawah Sprint cat Anu Pembala Liat cat I guess That's what This person Wants From Them oh aku udah bisa nangkop nih ada beberapa dari mereka yang menuguin jodohnya dateng karena dia udah gini ya posisinya dia dia udah disini nih jodohnya masih disini kayak dia nunggu disini nungguin jodohnya buat dateng ke dia naik level karena dia posisinya udah jadi harusnya dia bisa terus ke atas sana tapi dia gak stay disitu karena nungguin jodohnya dateng dulu beberapa dari mereka yang seperti itu ya makanya aku keibu banget ngeron nungguin apa ya give me one two more ada leadership ada forgiveness oke ada simplicity dia mau hubungan yang simpel ngeribet karena dia bukan tipe orang yang bakalan suka drama dia gak suka drama terus leadership berarti memang natural 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 leader jadi dia dari lahir emang udah di dikasih jalan untuk jadi leader kalau apa yang orang ini mau sebenarnya dia mau ini masculine atau feminine dia itu bagus untuk nge-leading jadi untuk memberikan arahan jadi apa yang dia mau dari kamu sebenarnya dia ngeliat kamu punya potensi yang gede dia mau ngarahin kamu ke tempat yang lebih baik gitu caranya simpel sih dengan cara yang simpel oke kau oke terus forgiveness kalian juga please di complicated i remember i just do banget ada yang punya mungkin agak sedikit apa ya cekcok ada yang sedikit ada konflik sama dia dia mau forgiveness mau punya mau dibuka minta dibukakan pintu maaf oke ada juga yang yang complicated ini adalah jadi ini gak bisa aplikasi ke semuanya tapi aku harus bilang ada beberapa dari kalian yang memang perjalanan hidup kalian banyak yang melenceng dia mau ngebantu kamu untuk mencapai hidup yang lebih baik lagi yang lurus lagi mungkin kemarin kamu bayangnya belok-belok nih dia kayak pengen ngarahin kamu ke jalan yang bener dapet forgiveness tapi bukan dari dia atau dari dari mana-mana tapi dari di atas karena dia kan mintanya ke yang atas gitu gitu oke aku bayang tarik dari tarot card but this person wants from you this person wants from you ada queen of swords ih bulunya copot the sun ace of swords beberapa dari mereka cuma pengen komunikasi oke komunikasi karena kalian berdua bisa mengasah logika masing-masing jadi dia bisa mengasah logika kamu kamu bisa mengasah logika dia karena ada queen of swords king of swords ace of swords sama the sun just want punya hanya ingin punya hubungan pertemanan yang baik atau hubungan apa ya namanya yang aku bilang yang bisa mendorong kamu ke arah yang lebih baik nge-push kamu jadi orang yang lebih baik atau vice versa dua-duanya bisa bergandengan tangan untuk ke arah yang lebih baik gitu jadi apa yang dia mau aku gak ngeliat dia pengen relationship yang gimana gimana sih dia orangnya cuma pengen happiness diberikan kebahagiaan diberikan protection kestabilan ada juga yang kayak orang ini tuh bisa happy cuma karena ini stimulasi sama logika sama komunikasi jadi apa yang dia inginkan pengen komunikasi lancar terus gitu karena itu menstimulasi dia memberikan kebahagiaan simple sih kehadiran jadi yang kebila orangnya juga udah punya banyak apapun yang dia mau dia bisa dapetin apa aja jadi yang dia mau dari kamu hal yang simple komunikasi komunikasi aja udah bisa bikin dia bahagia gitu karena dia mandang kamu jadi seseorang yang memang bisa mengasah logikanya dia mengasah pengetahuannya dia dan vice versa kamu pun melihat seperti orang ini menjadi seseorang yang bisa memberikan kamu banyak knowledge gitu dua-duanya sharing knowledge karena ada queen of swords sama king of swords dan dua-duanya protective energinya kamu nge-protect dia dia nge-protect kamu gitu kalau it's simple sih the sun juga apa yang dia mau ya happiness aja simple happiness gimana sih kebahagiaan dan kebahagiaannya ngeribet gitu contoh kebahagiaan ngeribet apa kayak misalnya kamu kamu apa ya oke kayak misalnya simpelnya gini kamu lagi gak apa-ngapain terus ditanya udah makan belum itu kan kayak bikin kebahagiaan ih kok orang ini nanyain ya kayak gitu loh kebahagiaannya simple gitu aku gojekin ya atau aku kirimin makanan ya kebahagiaannya seperti itu kan simple dan itu datangnya dari komunikasi jadi aku bakal let out comment karena kalau orang ini aku bilang jangan ngeribetin jangan dibikin drama karena dia bakalan cabut kalau kamu banyak drama karena bagi dia kan segala sesuatu ya dilihat dari positif dan negatif yang di dalam situasi kan kalau misalnya dia ngeliat oke nih ini banyak drama bakalan jadi toxic nih logikanya dia kan seperti itu tapi kalau misalnya dia diberikan kebahagiaan dan itu apa ya jangan memberatkan juga dia bakalan happy-happy aja dan itu bakalan long last hubungan kalian bakalan tarik outcome-nya gimana ya tell me about the outcome oh man for this what is it ace of cups queen of cups three of swords the chariot oke one two three four five udah another one oke ini cintanya bakalan tumbuh kalau aku bilang kalau kamu expecting love life cinta bakalan tumbuh kalau komunikasi kalian lancar dan kamu gak banyak drama kalau kamu banyak drama well kamu bakalan nyakitin diri kamu sendiri karena orang ini bakalan bener-bener living gitu apa ya kayak kamu punya banyak problem dalam hidup kamu terus kamu banyak complaining dan complainingnya ke dia dia bakal dia ngasih saran dia ngasih bantuan tapi kalau kamu masih terbelagu dalam your heartbreak atau kamu banyak apa ya namanya karena dia kan masih memberikan perhatian memberikan ini other birds berarti memberikan news memberikan saran tapi kalau kamu misalnya gak ya simpelnya kayak kamu kamu ngasih saran ke teman kamu tapi gak didengerin kan kesel sendiri kan nah dia juga kayak gitu kayak kamu punya problem dia ngasih saran tapi gak didengerin ya kamu ya bakalan kehilangan dia dan ini ingat ini vice versa energinya jadi kayak gitu nanti orang ini kan memberikan cups buat kamu maju sebenarnya jadi kadang karena dia energinya juga ada the queen of swords dan the queen of swords ini bisa masuk dengan feminine swords kan tajam ya jadi kadang ngomongan dia yang bisa ngepost kamu kadang-kadang nusuk nah itu sebenarnya dia bukan berarti dengan apa ya gimana-gimana tapi dia memang sengaja buat nusuk karena dia tahu oke ini orang harus ditusuk biar maju nih kayak gitu karena ada energi the trio swords agak nyakitin tapi ini bakalan bikin kamu maju kalau misalnya kalian dealing sama maskulin orang ini kadang-kadang ngomongannya agak nyakitin tapi itu yang bikin ngeprotect kamu lebih kuat lagi dan kamu pun jadi seseorang yang bisa apa ya punya banyak compassion lagi gitu kalau kalian dealing sama yang sama orangnya bakalan kalau misalnya mau bikin kamu maju omongannya agak nyakitin cuman kamu bakalan jadi seseorang yang sangat successful especially with your financial situation gitu jadi perjalanannya sama dia bakalan longlas bakalan panjang aku bilang kalau tidak banyak drama tapi kalau kamu sendiri banyak drama orangnya ini bakalan walk away karena ya itu tadi apa ya dia gak mau terbelegu sama drama gitu aku melihatnya juga kalau kalian bisa maintaining this relationship ada potensi untuk jadi lovers karena disini bawahnya ada the bottom of the deck ada two of cups sebenarnya ada cinta karena orang kalau udah care pasti ada rasa ingin melindungi pasti ada ada cinta disitu yang tumbuh bisa cinta secara pertemanan tapi kalau udah ada cinta berarti memang udah ada basic yang solid untuk membangun suatu hubungan gitu oke aku rasa cukup semakin selesai aku semoga ada terbantu kalau kalian suka kalian bisa like komen dan subscribe kalau kalian mau request kalian bisa mention di bawah di komen oke see you in the next ring bye bye hello semua untuk game billy orange stone nanti aku bakalan tarik tentang energi dia seperti apa apa yang diinginkan dari kamu dan outcome nya oke spirit guide angel levant power at light kat in ganses please bless this reading have nesem egos not speak the truth give me to people who pick war stone tell tell me about the person that they think about right now tell me about their energy here oh ada the star same position sama nomor 2 the star nya yang pertama, kalian di link sama Paisin seseorang yang famous terkenal, digagumi banyak orang dipandang banyak orang di reaching banyak orang jadi diraih banyak orang gimana caranya diraih dia punya banyak compassion punya banyak helps punya banyak water, artinya dia punya banyak anagi healing dia punya healing orang lain juga ada 5 of wands 6 of wands 6 of wands sama dia banyak berada di dalam lingkungan yang sangat support banyak yang reach banyak yang datangin dia ada 7 of wands 7 of wands ada 10 of pentacle pentacle nya juga banyak lagi ada the will of fortune dalam segi financial dia juga bagus cara spiritual protection nya bagus 7 of wands disini malah lebih seperti apa ya emm it's complicated orangnya complicated jadi apa ya complicated nya adalah karena kesuksesannya dia dia kadang agak agak susah untuk percaya sama orang lain karena gini banyak yang memanfaatkan dia kebaikan dia banyak dimanfaatkan makanya emm dalam keren di tengah posisinya sekarang bener-bener dia itu banyak agak skeptical tentang orang-orang yang datangin dia yang dekat ke dia karena dia pasti bakalan bikin tentang oh ketujuan nya apa ya kayak gitu kalian bisa beli sama Pisces wands itu aries leo sagittarius the will of fortune cancer sagittarius jadi emm orangnya juga kalau di will of fortune disini kan seimbang dia punya seimbangan dalam segi positive dan negative dia dan dia sadar akan hal itu jadi dia punya banyak benefit emm jadi tipe-tipe orang yang kayak dia punya obsesi nih tapi dia bisa memproyeksikan obsesinya dia tuh ke hal yang bisa menguntungkan dia secara material gitu dia punya banyak compassion dia punya banyak perhatian dia punya banyak kasih sayang dia bisa memproyeksikan kasih sayangnya itu ke momen atau hal atau orang yang memang bener-bener emm membutuhkan itu gitu jadi yang aku bilang benefitnya bukan hanya buat dirinya dia aja tapi benefit yang dia punya energi luck kayak dia energi keberuntungan energi kasih sayang yang di atas itu dia juga bisa berikan ke orang lain gitu kalau ada 10 of pentacles dia juga bisa memproteksi emm lingkungan sekitarnya secara financial i see a lot of green in here berarti memang dalam proses dimana dia menyeimbangkan heart chakra nya dia emm see the green and red oke jadi emm dalam energi saat ini dia juga filter filter tentang orang-orang yang deket sama dia itu yang kayak gimana ya kayak gitu oh oke ini dia cuma menempatin bye-bye oke dia bener-bener orang baik dia bakalan nge-keep orang itu dan itu dia kalau dia tahu ada yang berberat dulu sama dia dia bakalan kayak ngejaga banget dalam segi apapun dalam segi perasaan si orang itu dalam segi mental orang itu dalam segi finansial orang itu dia juga bakal ngebantu jadi ini orang kalau misalnya loyal-oyal banget udah loyal-oyal lagi tapi juga kalau misalnya dia udah disakitin atau dia udah kayak 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 kamu memanipulasi dia dia bakalan cut dan dia bakalan kayak cold banget kayak bener-bener misalnya ngelawan banget kita jadi emm kuat sih saya energi lagi kuat-kuat banget gitu saat ini juga dia dalam proses bukan dalam proses sih udah dalam kesusiasan malah jadi karena itu tadi dia ada lagi keberuntungan yang datangnya memang dari lahir dia dari lahir udah keberuntung terus ada lagi the star banyak orang ini banyak loh karena dia sampe bikin seven of wands sampe bikin pager berarti memang banyak yang datengin dia untuk minta tolong banyak yang datengin dia untuk apa ya cuma buat nge-reaching dia cuma pengen deket sama dia aja kayak gitu karena nih dia disekililingin banyak orang banyak wands yang harinya secara spiritual juga di protect secara orang-orang dalam segi fisik juga banyak yang deket sama dia kayak gitu dia dalam posisi seperti itu kayak gimana ya kayak ini dia tuh 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 banyak banget orang yang deket sama dia gitu dan kebanyakan dari mereka emang need help intah pertolongan karena dia nge-reachingnya banyakan jadi dia oke beberapa mereka emang kerjaannya buat healing orang lain jadi makanya banyak sampe dia butuh kayak oke ntar dulu deh ini waktunya me-time waktunya sendiri agak defensive ada beberapa dari mereka emang cara emang kayak magnet buat orang-orang tapi juga magnet orang-orang lucunya adalah magnet orang-orang yang sangat membutuhkan sangat membutuhkan bantuan tapi kadang jiwa manipulasi ya cuma membutuhkan terus kalau udah mendapatkan yang dibutuhkan ya udah bye-bye kayak gitu kayak cuma memanfaatkan doang ada bener-bener magnet orang-orang setia sama dia oke jadi saat ini seperti itu aku bakal menarik tentang what this person wants from you this person wants from you what this person doesn't want anything kalau ada stillness going forward and flow ngalir aja juga banyak berharap apa apa oh it's glowing this person wants from tell me what you want okay ada the magician the knight of swords ada justice mmhmm 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 okay yang aku bilang orang ini gak mau apa-apa gak banyak yang dia mau dari orang lain yang dia mau dari dirinya dia sendiri gitu jadi kalau misalnya emm apa ya yang aku bilang dia gak mau apa-apa going with the flow aja ngalir aja kayak dia mau segala sesuatunya ngalir jadi bukan orang yang punya ambisi dalam kehidupan pertemanan dalam kehidupan percintaan jadi untuk orang lain dia gak punya ambisi yang banyak dia gak punya banyak permintaan sih kalau ekspektasi ke orang lain juga dia bisa bisa mengimbangkan itu karena apa ya bagi dia yaudah santai aja hidup gitu karena baginya gini kalau stillness stillness itu kalau misalnya ditarut kayak bagi The Hangman dia gak mau ngapa-ngapain cuma yaudah ini kayak misalnya dia ketemu bangku bangkunya mau diapain ya gak mau diapain dudukin aja kayak gitu gak mau dikemana-mana juga gitu cuma going forward sama flow berarti emang dia tahu hidupnya dia bakal ngalir dan ngalirnya itu menuju kesuksesan menuju apapun yang dia mau ngalirnya itu juga emm apa ya going forward jadi gimana aku jelasin ya yang dia mau ya gak banyak cuma kayak udah ngalir aja ini kemana gitu kayak secara gak langsung dia kayak nilai kamu juga sih apakah kamu pantas untuk menjadi pasangan atau kamu pantas hanya jadi seorang teman dia cuma kayak yaudah ngikutin alurnya aja ngikutin hmm jalannya aja gimana terus kalau The Retired The Magician and Offs Root sama Justice Justice soal kesimbangan dia mau Justice juga soal menimbang kayak aku bilang dia juga nilai nilai ini kayak gimana ke depannya yaudah kalau misalnya kamu potensi jadi pasangan yaudah ngalir aja jadi pasangan gitu dan The Magician hmm 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 kayak aku bilang tadi ekspektasinya bukan datang dari kamu atau dia mau apapun dari kamu cuman dia maunya dari dirinya sendiri gitu karena Magician disini kan dia cuma duduk sudah punya ada lilin di kepalanya dia ini juga ada cahaya di kepalanya dia jadi apa yang dia mau sih tapi iya kalau kamu bisa bantu dia punya benefit untuk dirinya dia sendiri secara pengetahuan ya semua bakal lebih bagus cuman yang aku bilang dia gak ekspektasinya gede dia cuma punya ekspektasi gede ke dirinya dia sendiri which is good bagus orang-orang kayak gitu Nine of Swords seseorang dengan Nine of Swords lagi-lagi malah dia kalau bisa bantu kamu dia mau bantu gitu dia memang aku ngeliatnya gak banyak minta banyak hal sih gak mau apa-apa malah dari orang lain gitu karena yang aku bilang ekspektasi paling gede ke dirinya dia sendiri aku banget ntarik tentang the outcome gimana ini orang tipe-tipe paling santai ini ini banyak korelasinya loh ini kayak kunci jawaban untuk 1 atau 2 jadi kalau nomor 2 tadi yang kedua tadi yang kedua tadi the star posisinya disini nomor 1 three of swords posisinya disini sama the world what will happen in the future apa yang akan terjadi di masa depan the outcome-nya outcome-nya sama hubungan kalian dia bakalan jadi orang yang berarti memang banyak hal yang gak bakalan dia sharing dia sharingnya sendiri yang aku bilang ekspektasinya kalau gede ke dirinya dia sendiri jadi sebenernya dia bakal lebih dewasa cuman gak butuh bantuan orang lainnya juga dia bakalan dewasa sendiri jadi bakalan ngebantu kamu untuk healing oh iya karena nanti healingnya gede ya ini kalau kamu sakit hati dia bakalan bantu kamu healing tapi kalau dia yang causing dia yang penyebab kamu sakit hati iya dia bakalan healing kamu juga jadi kak gimana ya dia bakalan memperjelas sih the world sama the emperor dia yang taking control situasi ini jadi yang aku bilang nanti bakalan ada kejelasan supaya kamu gak sakit hati jadi gini dia bakalan tau nih oh kamu misalnya punya ekspektasi lebih sama dia dia bakalan kayak ngejelasin eh jangan punya ekspektasi lebih sama aku kayak gini 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 gitu dia bakalan menjelaskan seperti itu karena gini yang dia cari ya aku bilang dia carinya tentang kematangan dirinya dia sendiri kedewasan dirinya sendiri jadi untuk perjalanan ini dia ambilnya sendiri jadi dia gak bakalan dragging kamu gak bakalan banyak ngebawa kamu dalam perjalanan menuju kematangannya dia sih jadi outcome-nya hubungan kalian tuh bakalan ada well aku harus bilang sih ada yang ending before its beginning ada yang berakhir sebelum ini dimulai karena ya itu aku bilang dia tau nih orang aduh banyak ekspektasi ya nih dia gak mau diberacinkan hal itu sih cuman kalau dia kalau kamu butuhkan bantuan dia dia bakal bantu the emperor dia yang taking control oh kalau kalian dealing sama maskulin dia yang bakalan controlling semua situasi ini gitu jadi kayak yang aku bilang dia gak bakalan banyak bergerak cuman dia bakalan controlling ini bakalan gimana-gimana controlling sama situasi dirinya dia sendiri gitu kalau kalian dealing sama feminine kebanyakan ending before its beginning ada juga yang memang emm pause energinya pause dulu deh karena dia dalam proses emm lebih lebih seperti proses untuk kematangan dirinya dia sendiri jadi kayak simpelnya dia pengen sendiri enjoying kehidupannya dia sendiri gitu tapi energinya masih pause berarti masih ada lagi do you want to know? i know you want to know after two of wands king of wands king of wands five of wands oke kalau kalian dealing sama masculine yang aku bilang dia bakalan taking control of the situation situasinya bakalan dia yang ngatur dan kaget dan emm dia yang bakalan ngatur strategi untuk kalau kalian bisa bareng-bareng gimana tapi mostly ini bakalan lebih kayak pertemanan sih kalau kalian dealing sama feminine ada chance buat menjadi seseorang yang mengisi hari-harinya dia tapi dianya bakalan gimana yang aku bilang dia santai sih dia juga going with the flow ini gimana ujungnya ya terserah sama yang di atas kayak gitu oke aku rasa cukup sampai di sini pesan aku semoga di dapat bantu kalau kalian suka kalian bisa like, comment, and subscribe see you in the next reading oh kalau kalian mau request tentang gimana-gimana temanya kalian bisa komen di bawah oke see you in the next reading bye 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 selamat menikmati